Tingkel, tingkel Pembunuhan Angeline menyentak ruang publik Sejak 16 Mei lalu, Angeline dinyatakan hilang Simpati pun berdatangan dari berbagai penjuru negeri Bojah Ayu 8 tahun ini akhirnya memang ditemukan pada 10 Juni lalu Namun dalam keadaan sudah tak bernyawa Agus pembantu di rumah ibu angkat Angeline, Margaret Dijadikan tersangka Bahkan polisi juga sudah menetapkan Margaret sebagai tersangka pendelantaran anak Kasus Angeline ini mengingatkan kita Betapa anak kecil amat rentan mendapatkan kekerasan Utamanya dari orang terdekat Saya rasa gak ada yang perlu ditepuk tangan kan Dan tidak ada yang perlu diketawakan Karena hari ini kita akan membahas tentang Angeline Dimana kita tahu bahwa Angeline Pada hari ini sudah dimakamkan di Banyuwangi Tadi malam Tadi malam sudah dimakamkan di Banyuwangi Dan Angeline adalah sebuah kasus yang menurut saya sangat amat luar biasa Belakangan ini saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang tentang kekerasan terhadap anak Tapi kasus Angeline ini menyeruak begitu luar biasanya Hingga sampai banyak sekali orang-orang yang berempati dengan kasus Angeline Kemarin saya membuat video di Youtube saya sebenarnya Karena saya melihat Nah ini mungkin saya sedikit beda pandangan Karena kemarin saya melihat ada beberapa teman-teman artis Yang turut berduka cita Bikin lagu, nyanyi dan sebagainya Turut berduka cita untuk Angeline Yang menurut saya tidak ada gunanya sama sekali Jadi? Karena Angeline sudah tidak ada Anda membuat lagu buat Angeline Gunanya apa Angeline yang sudah tidak ada Yang mau saya tanya adalah Apa yang harus kita lakukan terhadap orang Yang bisa melakukan pembunuhan Lebih kejam dibandingkan seekor hewan Itu yang harus kita tanya Yang harus kita tanya adalah Bagaimana nanti pemerintah kita atau kepolisian kita Mencanakan hukuman untuk orang yang melakukan pembunuhan yang sangat amat kejam Kalau kita berani Pemerintah kita berani dulu Mencanangkan hukuman mati terhadap pengedahan narkoba Ya kan? Walaupun protes dari sana sini, dari sana sini Tapi pengedahan narkoba akhirnya dihukum mati Bagaimana kalau seorang anak bocah berusia 8 tahun wanita Dibunuh Lalu dikubur Dalam keadaan seperti itu memeluk sebuah boneka Apa yang terjadi kalau mereka hanya dihukum penjara dan keluar setelah itu? Apa yang terjadi? Nah, tapi itu Pasti balik lagi ke masyarakat Dan kita juga membuat survei Kita juga membuat survei Jadi nanti saya akan nge-tweet Anda silahkan cek di Twitter saya Yang ada link yang bisa Anda klik Dan survei ini nanti akan kita tayangkan di belakang Jadi survei ini adalah tentang Apa sih menurut Anda penonton yang ada di rumah? Tentang hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan Seperti kasus-kasus yang gilin Jadi disana ada pilihan seperti hukuman mati Penjara seumur hidup Dan yang satu lagi mungkin mengikuti hukuman yang berlaku Dan bisa saja hukuman yang berlaku mungkin akhirnya setelah 5 tahun dilepaskan Gak setimpal ya Makanya Tapi kan kita gak pernah tahu kan Jadi kita membuat survei tersebut Sampai sekarang sekitar Sekitar 70% Orang yang mengisi survei Sudah sekitar 600 orang Mengatakan hukuman mati Tapi silahkan surveinya akan terus kita lanjutkan Jadi akan kita lihat bagaimana hasil surveinya nanti Di setiap segmen akan kita lihat Ada hasil sementaranya Kita bisa lihat hasil sementaranya Ada hasil sementaranya Ini adalah survei yang kita lihat Bahwa hukuman matinya ada 467 orang mengatakan hukuman mati 135 orang mengatakan penjara seumur hidup Dan 80 orang mengikuti ikut hukum berlaku Berarti sampai detik ini masih Masih paling tinggi mereka mengatakan hukuman mati Mungkin karena perilaku yang amat sadis kali Yang dilakukan terhadap Bocah berusia 8 tahun tersebut Dan itu akan kita update terus Anda silahkan visit ke twitter saya Ada link untuk mengikuti survei tersebut Jadi kita update terus Kita akan lihat Angeline ini ternyata Setelah kita pelajari Di sekolah itu sudah menunjukkan tanda-tanda Ya yang seperti tampilannya lusuh Betul Rambutnya penuh ya kotoran ayam Betul Dan dia bau sampai dijauhi oleh teman-temannya Yang tadinya juga katanya ceria terus jadi pemurung Betul Setelah kematian Ayah angkatnya Dia jadi pemurung Dan ini ternyata sudah tercium oleh sekolahnya sendiri Dan itu sudah tahu oleh kepala sekolahnya Jadi kita akan langsung mengundang Kita mau tanya seperti apa sih perubahan tersebut Dan kalau bau itu bau seperti apa sih Saya jadi penasaran soalnya Jadi langsung saja ini adalah Iketut ruta kepala SDN 12 Sanur Yang benar-benar mengetahui keadaan Angeline semasa hidupnya Apa apa Silahkan Mungkin kita langsung saja Sedekat apa sih Pak Ketut dengan Angeline sendiri Saya sedekat apapun Memang saya sebagai kepala sekolah Dengan anak-anak itu memang dekat Tetapi tentang si Angeline Sesuai dengan informasi dari wali kelasnya Bahwa si Angeline itu anaknya pendiam Sering murung di dalam kelas Bahkan sering tidur Nah ini yang pernah kami pergoki Dia terlambat datang sekolah Yang kami tanyakan Kamu tinggal di mana Dia jawab Di jalan sedap malam Itu pun setelah kami bertanya Itu lebih dari 4 kali Baru dijawab Dijawabnya itu pun tidak dengan Dengan Tegas katakan Dengan lemah Dia menutupi sesuatu Dia menutupi segalanya gitu Setelah dia mengatakan Di jalan sedap malam Saya tanya lagi Kamu tidak diantar oleh orang tua Nah berkali-kali lah juga pertanyaan itulah Dijawab Tidak Tidak itu berarti jalan kaki ya Ntar dulu bang Setelah itu tanya lagi Kamu naik sepeda Tidak Lalu Jalan kaki Waduh Berapa memangnya jauh jaraknya Jauh jarak antara rumah Tempatnya Anglin Ke SD Negeri 12 Anur Kurang lebih 2 km bang Jadi berapa lama itu Kalau anak kecil jalan Kalau anak kecil itu Berjalan menemukan jarak itu Ya Boleh dikatakan 1 jam lah 1 jaman Anak perempuan Umur 8 Jalan sendiri Dari rumah ke sekolah Iya benar Tapi apakah pihak sekolah tahu Kalau Anglin itu Arak angkat pada saat itu Dari pihak sekolah sebenarnya tidak Kebetulan juga Kami yang menerima Pendaftarannya itu Ya Dia Si ibu Margaret ini Datang Ke sekolah Menghadap kepada saya Selaku pimpinan Dengan Ingin Mendaftarkan Anaknya sekolah Setelah saya isi Langkah Permulir Pendaftaran itu Karena dia Tidak membawa Akte Kelahiran Ya Namanya siapa Dikasih tahu Namanya Anglin Margaret Megaway Jenis kelamin Ya perempuan kan Tanggal lahir Itu saya lupa Tanggal berapa itu Sudah itu Alamat dan seterusnya Jadi tidak ada informasi Setelah itu ya Ada berikutnya itu Ada Ayah kandung Ibu kandung Saya tanya Ayah kandungnya Siapa Tidak ada Saya berpikiran Di sana Waktu itu ya Tidak punya Ayah kandung Berarti anak ini Boleh dikatakan Haram lah Itu dalam Pikiran saya Oke Karena tidak tahu Cintanya sebenarnya Saya tidak Tidak mau Meneruskan itu Lalu Nama ibu siapa Saya kira itu Anak kandung kan Saya isi Dia bilang Namanya Margaret CH Megaway Saya tulis itu Demikian Terus Selanjutnya Agamanya Agama di sana Kristen Protestan Demikian Waktu pendapatan Jadi tidak ada informasi Tidak ada Tidak ada Kamu tidak Mengetahui bahwa Si Angeline ini Apakah anak kandung Atau anak angkat Kami tidak tahu Soal yang tadi itu Pak Yang akhirnya kan Balik lagi ke soal Angeline ke sekolah Dari jalan kaki Bapak sempat menawarkan Angeline untuk Diantar jemput Ini Waktu itu ya Waktu dia bilang Jalan kaki itu Saya menawarkan Menawarkan diri Nanti kalau Bagaimana Kalau Bapak yang Diantar jemput kamu Ya Itu dia Untuk menjawab Pertanyaan itu Lama Dan dia menatapi Wajah saya Ya Dia menatapi Wajah saya Saya berpikir Loh anak ini Sepertinya Orang tuanya ini Ada di dalam Keluarga yang Kurang mampu Nah begitu Bagaimana Kalau Bapak yang Mengantar jemput kamu Nah itu lama Kemudian dia jawab Nanti dimarah mama Nanti dimarahin mama Iya Demikian keluar dari Mulut si Angeline Walaupun Angeline dari pihak sekolah Pernah tidak bertemu dengan Margaret sendiri Selama dia Setelah selesai Mendaftarkan itu Tidak pernah Tidak pernah Kecuali dengan Ibu wali kelasnya itu Katanya pernah Satu kali Oke Dari pihak sekolah pernah Keku Waktu Ibu wali kelasnya itu Memandikan si Angeline Kenapa dimandikan Ini karena dia kotor Masa dia bersih Dimandikan Kotornya seperti apa Nah Menurut dari Informasi dari Wali kelasnya Ya Katanya ada Di Di rambutnya Rambutnya Caka-cakan ya Ada kotoran di Kepalanya gitu Ada kayak Ada kerak-kerak gitu Makanya Dia itu Dikramasin Terus menemukan Sesuatu mungkin Di badan yang jelis Menurut informasi Dari wali kelasnya itu Dia menemukan Goresan-goresan Sepertinya Habis di Garuk Begitu informasinya Yang wali kelasnya Menyampaikan kepada kami Demikian Oke Pernah Dari sekolah Pernah mencoba Untuk ke rumahnya Ini pernah Atas laporan Daripada wali kelasnya itu Karena saya Disampaikan itu Waktu itu ya Karena sudah siang Karena kami dari pagi Juga sampai jam Dua wita itu ya Pukul 14 wita Belum makan kan ya Ada laporan begitu Karena saya ingin Mengisi Perut dulu ya Saya bilang Lain kali aja ibu ya Karena sekarang saya masih Agak lapar ini Saya mau makan Dan saya mau pulang Dan saya mau istirahat Nanti lain kali aja Iya Kapan itu pak? Nah Itu saya tidak mencatat Yang maksudnya Kira-kira ya Kira-kira Bulan Mei atau April itu Bulan Mei atau April Oke April atau Mei gitu lah Dan itu setelah meninggal Setelah Maksudnya setelah hilang Pernah keluarga datang ke sekolah Tidak? Nah setelah dia Ibu Angeline itu Mengabarkan Anaknya ya Di media ya Mengabarkan bahwa Itu si Angeline hilang Sampai detik ini Ibu Margaret itu Tidak pernah Menyampaikan ke sekolah Bahwa itu Angeline Hilang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oke dan dari pihak sekolah juga Tidak pernah ke rumahnya ya Artinya ya Waktu Dinyatakan hilang Dinyatakan hilang kan tanggal 16 Mei kan Tanggal 18 Mei itu kami ke sana Ke rumahnya Nah kebetulan juga Di sana sudah ada Aparat Kepolisian di sana Ya Ada aparat Kepolisian Mungkin ada apa-apa Kami tidak tahu Ya Kemudian selanjutnya Kami dapat juga Menyampaikan kepada Ibu Margaret waktu itu Ya Tentang si Angeline Nah di sana Ibu Margaret Margaret Mengatakan Bahwa dia mendidik Si Angeline ini Supaya bisa mandiri Ya Supaya bisa mandiri itu Dengan memberikan tugas Beban kepada Anak seumur itu Anak sekurus itu Dengan memberikan Ayam Suruh Suruh apa Ngasih ayam makan Anjing Kucing Tetapi saya Ibu kalau demikian Anak segede itu Anak seumur itu Tidak pantas Sudah diberikan tanggung jawab Itu Kalau menurut saya Anak seumur itu Anak segede itu Untuk dia bisa mandiri Umpamanya dia makan Nanti Dia pakai itu Dia suruh nyuci Nanti kalau kurang bersih Kita sebagai orang dewasa Membersihkan Bukan suruh kasih makan Bukan suruh kasih Atau Makan aja Ngurus ayam Dan lain sebagainya Saya dengar tadi Pak Ketut menyesal sekali Ketika tahu Angeline meninggal Karena Pada saat Membukan luka-luka Harusnya Anda Kesana tadi Iya Memang Sesuai dengan Apa Anda yang Mengatakan Sekolah itu Dari pihak sekolah Kurang tanggap Saya juga Tidak menyalahkan Tetapi Karena Urusan saya itu Bukan-bukannya Satu ya Banyak ya Itu Belum sempat aja Kami mendatangi rumahnya Karena Terburuk sudah Dilaporkan hilang Itu Bang Kalau dari Dan ini ya Bang Ya Andai kata Ya Andai kata Keponaan saya Yang pernah Memandikan Si Angeline ini Dan Memberikan makan Di rumah Pada saat itu Angeline Dimandikan oleh Keponaan saya Dia Merasa Terkejut Setelah dia Membuka Pakiannya Untuk dimandikan Keponaan saya itu Melihat Lebam-lebam Di peruknya Ditanya Oleh Keponaan saya Itu pun Dia Tidak mau Begitu Ditanyakan Dia jawab Tidak mau Itu pun Berulang-ulang kali Nah Akhirnya Si Angeline itu Menjawab Dipukul Oleh Oleh siapa Mama Pakai apa Pakai tangan Begitu Aneh kata Keponaan saya Itu Menyampaikan Pada Waktu itu Tidak terjadi Masalah ini Itu anda baru tahu Berarti ya Setelah Angeline Meninggal Saya tahu itu Setelah Angeline Dinyatakan Hilang Itu baru Dia menyampaikan Pada saya Tapi bukannya Guru sudah Ngasih tahu Ada goresan-goresan Dan sebagainya Nah Guru Wali kelasnya Melaporkan Memang ada goresan Tapi bukan Seperti ada kekerasan Itu mungkin Itu Gatal Digaruk Baik Setelah ini Kita akan mencoba Untuk menelpon Mantan pengasuh Dari Angeline Yang katanya Pernah melihat Perilaku kasar Dari Ibu angkatnya sendiri Jadi Dia melihat Secara kasat mata Benar-benar Perilaku kasar Dilakukan oleh Ibu angkatnya Setelah ini Jadi jangan Mana-mana Tetap di hitam Putih Baik Baik Oke Saya mau tanya Angeline itu Pakai A atau Pakai E Saya agak lupa Perasaan saya itu Pakai A Di Formulir Pendaftarannya itu Perasaan saya itu Sebagai A Karena banyak Semua siur Pakai A Tapi Tetaplah Angeline Baik Kita Punya Hasil Survei Sementara Yang akan kita Kasih lihat Dan surveinya Masih kita buka Terus Silahkan ke Twitter saya At Corbusier Disitu ada link Untuk melihat Dan mengisi Survei tersebut Anda juga boleh Berkomentar Di Twitter Hitam Putih Atau di Twitter Saya tentang Kasus ini Dimension ke At Hitam Putih T7 Dengan Hashtag Rip Angeline Bisa kita Kasih lihat Sementara Jadi Kita mengumpulkan Survei tentang Apa sih sebenarnya Hukuman yang tepat Bagi orang yang melakukan Tindakan Seperti ini Karena ini Kita tahu bahwa ini Sangat amat Biadab sebenarnya Kalau kita lihat Sampai Gimana ya Membunuh seorang Anak kecil Dan dikuburkan Seperti itu Bisa? Bisa kita lihat? Belum? Oke Di saya sendiri Pada saat ini Kalau saya lihat Kita membuka surveinya Ada tiga disitu Jadi anda Oh sudah bisa Baik Nah Anda bisa lihat bahwa 1486 orang Mengatakan Hukuman mati 266 mengatakan Penjara sumur hidup Dan 107 orang Mengatakan Ikuti hukuman yang berlaku Nah Jadi Hampir Hampir semuanya Sedikit sekali Malah yang mengatakan Ikuti hukuman berlaku Kayaknya masyarakat Indonesia Ini sangat amat marah Dengan Walaupun sebenarnya Untuk orang-orang Yang mencintai Angeline Sekalipun Dihukum mati Pelakunya Juga tetap Tidak bisa mengembalikan Angeline gitu Kayak rasanya Tetap Tapi Tapi menurut saya Kan juga begini ya Maksudnya seperti Penyelada rakoba Dihukum mati Kenapa? Supaya memberikan contoh Pada orang-orang lain Tidak melakukan hal yang sama Nah ini juga mungkin Supaya memberikan contoh Pada orang-orang lain Bahwa perbuatan mereka ini Harus dihukum secara Keras gitu Supaya orang-orang lain Tidak mengulangi lagi Tidak mengulangi Karena pelecehan seksual Dan sebagainya Terhadap anak kecil Itu banyak sekali loh Luar biasa Oke langsung aja Kalau gitu Kita akan mengundang Ini adalah Aris Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Yang benar-benar Sempat datang Ke rumah Angeline Dan dilarang oleh Orang tua angkatnya Untuk menuju ke halaman belakang Pada saat itu Jadi langsung aja Ini adalah Pak Aris Merdeka Sirait Silahkan mungkin boleh duduk Samping saya Boleh ditukar Terima kasih Sama-sama Pak Baik Ini Mungkin Bapak cerita dulu Saya dapat informasi Bahwa Anda sempat ke rumahnya Tapi mau ke belakang halamannya Dihalang-halangi gitu Betul tidak Pak? Iya Jadi persisnya itu Tanggal 24 Mei Kebetulan malam hari Setelah Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali Sebagai perwakilan kita Menerima Apa Melakukan investigasi awal Nah begitu Bahwa ada hal-hal Yang perlu ditindaklanjuti Maka saya datang Tanggal 24 Mei itu Dan saya juga sempat Menggunakan pesan SMS ya Supaya Ibu M ini Bisa menerima kita Nah akhirnya saya datang ke sana Pada saat datang ke sana itu Memang agak sulit masuk Pertama ya Karena saya juga didampingi oleh polisi gitu kan Polsek Di kawasan timur Pada saat kita Minta ingin ketemu Lalu kemudian Agak sulit Karena tidak ada Nyaut Dia dari dalam gitu kan Akhirnya pihak kepolisian Meminta Supaya gerbang dibuka Akhirnya kami masuk Ketika masuk Kita Saya berkenalan dengan ibu itu Tapi pada saat Berkenalan dengan ibu itu Saya hanya bertanya Dimana kita bisa Ada tempat duduk Untuk bercerita Karena saya datang Dari Jakarta itu Untuk membantu ibu Yang menurut informasi Ibu kehilangan Seorang anak Kan gitu ya Hal komunikasi yang pertama Tapi dia bilang Pada saat itu Sangat kaget sebenarnya Kami Saya gak punya tempat Saya tidak punya tempat Lalu Masa gak punya kursi aja Kita duduk bersama aja Disini Tapi dia sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Diarahkan lagi Saya keluar gerbang itu Akhirnya terjadi dialog Di gerbang itu kan Artinya sengaja Dikeluarkan lagi Intinya adalah Anda mau diusir secara perlahan-lahan Padahal sudah masuk kan Masuk Dia menyambut dari situ Dengan pakaian Kondisi Pake tentop Pertalangan yang cukup bagus Dan menurut saya Kok ini gitu Pake selempang Kayak apa gitu Nah tetapi yang kesan saya adalah Setelah saya minta itu Saya diarahkan tetap keluar Akhirnya di luar gerbang Banyak teman-teman media Di situ akhirnya kan Akhirnya saya tanya Bu Saya datang untuk membantu ibu Untuk mencari Angeline Dia kan gitu Perasaan ibu Itu pertanyaan pertama Perasaan ibu Apakah Angeline itu masih ada di Denpasar Dia bilang masih Nah kalau masih Pernah gak ada komunikasi Gak pernah Tapi ada telepon-teleponan Katanya ada di rumah sakit lah Lalu kemudian Saya datang ke rumah sakit Dia mengatakan demikian Tapi kalau begitu Bisa gak kita jemput dimana Karena itu Kalau ibu masih tahu Di Denpasar Dia jawab itu singkat Sulit Kenapa sulit bu Saya datang ke sini Untuk membantu ibu Kalau kesulitan Mari sama-sama Sama-sama kita jemput Saya bilang Sulit pak Gitu kan Dua kali kata sulit itu Saya kaget lagi Kenapa sulit bu Sebetulan ini ada polisi Saya bilang Kita sama-sama Sulit Sulit gitu kan Gimana ini pikir Jadi kan Anda sudah merasakan Ada keanehan pada saya Artinya tertutup gitu Akhirnya saya bilang Kalau begitu gini bu Saya bisa gak Apa Diizinkan lagi masuk Nah Dengan susah payah Sebenarnya Saya sudah tidak diizinkan lagi Tapi polisi bilang Ya polisi itu membantu Udah biarin aja bu Masuklah kami Setelah masuk Sebenarnya aroma Apa Pekarangan itu Sangat-sangat luar biasa Baunya gitu kan Baunya artinya Karena kotoran ayam Kotoran anjing Kucing gitu kan Aromanya pokoknya Tidak dibersihkan Itu semua orang Menyaksikan itu Dan mencium bau Itu tidak baik Pada saat Saya dibawa ke situ Padahal saya Sebenarnya minta Supaya ketemu Dipertemukan Atau diperbolehkan Untuk melihat Tempat tidurnya Angeline Sebelum sampai Ke kamar itu Saya minta Kepada ibu ini Karena ada Hacin investigasikan Bernama A itu Yang sekarang ini Menjadi Agus itu Yang tersangka Saya tanya pada ibu Bu saya bisa ketemu Gak Agus Oh Agus tidak ada disini Tidak disini Sudah gak ada disini Gitu kan Saya mau ingin ketemu Agus saja Oh gak ada Gak ada gitu Tapi pada saat itu Saya lihat ada Ruangan satu kamar Itu buka pintunya Langsung saya Spontan Gus Gus Assalamualaikum Saya bilang gitu kan Keluar dia Keluar dengan pake kepala Ikat pinggang Gasper Seperti Naruto itu Dengan menggung Lapang dada Buka baju Gitu kan Pertanyaan saya Kepada Agus Gus kau Tahu si Angeline Tahu si Angeline dimana Oh hari Jumat itu Sekiranya tanggal 15 Itu kira-kira jam Sore lah Jam 3 jam 4 Saya lihat dia keluar dari kamar Ibu M Dia bilang gitu kan Dengan nangis Saya tanya pak Kenapa nak nangis Kenapa dia nangis gitu Gak jawab pak Sampai dua kali saya tanya Dua kali Gak jawab Tetapi saya lihat Hidungnya Sama bibirnya Meluarkan darah Setelah itu kemana anak ini Balik lagi ke kamar ibu itu Nah ini keterangannya Agus loh Jadi bukan Bukan keterangan saya Menduga gitu Media juga sempat wasara Artinya pada saat Anda datang Anda tanya Agus ada dimana Ibu Margaret mengatakan Bahwa Agus tidak ada di rumah Tidak ada Padahal ada di situ Padahal ada di sana Baru saja sudah bohong itu ya Dari depan juga sudah diarahkan Di situ kan Lalu kemudian saya bilang Oke Karena target saya adalah kamarnya Angeline Ketika saya datang ke kamarnya Angeline Sangat-sangat dikagetkan Dengan aroma yang berbeda Dengan aroma kandang ayam itu Ada perasaan saya waktu itu Saya apa ya Merinding gitu Ini aroma lain gitu Lain sekali gitu Dengan aroma Memang di situ misalnya Ada telur ayam Beberapa puluh gitu Mungkin ini Apa namanya Hanya ditaruh oleh Angeline aja Di atas tumpukan Baju yang sudah dipakai Artinya apa Saya gambarkan bahwa Kamar itu Tidak layak diunggungi siapapun Dan gitu ya Selain baunya Tatanya juga Itu kalau tumpukan ada Ada anjing kesayangan yang sekarang ini Putih di situ Juga Lalu kemudian ada tumpukan-tumpukan Pakaiannya dia juga Yang sudah dipakai Berarti kamarnya Angeline Tidak layak untuk Ditiduri oleh orang Oleh orang siapapun Menurut saya Karena Sualian aromanya Terus kemudian Tata letaknya Gitu kan Sempit Itu sempit Pertanyaan saya Bu Ibu Tinggal sama siapa disini Sama Angeline Dimana tidurnya Di tempat tidur ini Padahal tempat tidur Sudah tidak Seperti Menurut saya Kondisinya tidak bagus Tidak mungkin Tampilan Secara fisik Ibu ini Seperti Tidur disitu Gitu kan Tapi Saya merinding Waktu saat itu Aroma itu Saya simpan Di dalam hati Ada sesuatu disini Cuma saya kan Tidak bisa Lihat-lihat Begini kan Gitu ya Aroma seperti apa Anjir misalnya Kalau apa Anjir Anjir Pokoknya Saya tidak pernah Berapa kali Saya melakukan Investigasi seperti itu Itu perasaan saya Langsung menyebut Ada sesuatu disitu Pada saat itu Saya sudah grogi Sebenarnya Mau kemana lagi Tapi saya paksakan Saya masuk lagi Ke Lorongnya itu Ke kamarnya itu Melihat Toilet Karena ada disitu Apa namanya Closet disitu kan Saya lihat Tapi tidak ada air disitu kan Saya balik lagi Saya pegang Saya ambil bajunya Anjir Itu baju sekolah Yang ada Tapi itu Saya cium Itu caksikan oleh media juga Bahwa pakaiannya itu Adalah pakaiannya sudah dipakai Gitu Bukan digantungi itu kan Lalu kemudian Secara Apa namanya Diam-diam Ibu itu langsung Menunjukkan foto-foto Saya tidak minta Pengalihan perhatian Saya tidak minta Bahkan Akta Apa notaris Yang menyebutkan Pengangkatan anak Juga diberikan kepada saya Padahal saya Tidak meminta Dan saya tidak lihat Tiba-tiba sudah ada disitu Lalu Saya gelar lah Di tempat tidurnya Angelin Saya gelar Karena teman-teman media Juga ingin Mau men-shoot itu kan Saya kasih itu Foto-foto itu Anjing putihnya ada disebelah Lalu kemudian ada akte itu Jadi Setelah Sukarela Diberikan kepada saya Disitu perasaannya Wah Ada apa ini Gitu kan Terjadilah perbincangan-perbincangan itu Saya keluar Dan disebelah kamar itu Ada lahan kosong Jadi gelap Saya mau arah ke situ Tapi Dia halangi gitu Dia halangi Supaya tetap Saya didorong terus keluar Perisian saya Sebenarnya mau keliling disitu Tapi karena malam hari Saya tentu menghormati Peguni kan gitu ya Memilih Gak mungkin Saya paksa kan Tapi perasaan saya Itu sudah gemeteran terus gitu kan Saya digiring keluar Digiring keluar Bung Deddy Ditutup gerbang Kami sama Saya mau pulang Wartawan Ngumpul Saya tuh dihambat Gak bisa pulang Wartawan tanya apa Pak Aris Tadi yang kita saksikan itu Menurut bapak layak atau tidak Saya jawab Tidak layak Tidak siapapun Menghuni disitu Tidak layak Karena kalau saya bilang layak Saya yang gila disitu kan Artinya Anda secara instinktif Kita tidak mengatakan Margaret salah Oh iya betul Karena ini polisi Masih urusan polisi Tapi secara instinktif Anda mengatakan Bahwa ada perlakuan Tidak benar Antara Margaret Dengan Angeline Ada sesuatu yang aneh Disitu Itu perasaan saya Belum saya simpulkan Pada saat Saya mengatakan Itu tidak baik Dia marah-marah disitu Itu ditayangkan Telepising Terpotong-potong Itu sebenarnya Saya tidak bertengkar Pada beliau Saya hanya menyatakan Itu tidak layak Pada beliau Tapi dia bilang Oh kamu Menghina saya dong Memang keadaan saya Seperti itu Apakah itu lebih buruk Anda mau tidur disitu Menurut saya tidak Karena dua hari saja Saya mungkin Sudah muntah-muntah Disumukin sakit Kondisinya seperti itu Yang mau gambarkan Itu tidak bisa dibohongin Dan semua menaksikan Polisi menaksikan Media juga menaksikan Kalau di shoot itu Ya mungkin karena Tidak ada Dilekam baunya Tapi ada keadaan itu Nah disitulah Menurut saya Yang ditampilkan Saya tidak bertengkar loh Saya malah Mengatakan Bu Minta maaf Kalau ibu merasa Tersinggung Karena pertanyaan itu Memang betul-betul Tidak layak Karena kalau saya Jawab Bung Deddy Jawab itu baik Itu berarti Kau gila Kau haris Kan gitu Karena kondisinya seperti itu Nah untuk melengkapi Ketakutan Ketakutan kekhawatiran saya Saya datanglah ke Sekolah Bapak ini Ketemu sama wali kelas Semua informasi Yang informasi Yang didapat Menguatkan saya Dugaan saya Pada saat itu Di dalam hati saya Dan saya keluarkan Ke teman-teman media Ada dugaan Itu artinya Saya menggunakan kata Perlu kata bersalah Ada dugaan Persekongkolan Niat jahat Di rumah itu Siapa di rumah itu Yang sedang hilang Angeline Saya tidak menuduh seseorang Terus berjalan Berjalan-berjalan Saya minta kepada Bapak Sekolah bikin Sembayang goa Dan sebagainya Terus menerus ya Kemudian Lembaga Perlindungan Anak Juga cari kemana-mana Ternyata Apa yang saya Duga itu Terjadi tanggal 10 Juni itu Angeline ditemukan disitu Di sebelah kamar dekat situ Yang Anda Ciumat Halangi untuk datang Masuk ke dalam sana Fakta itu Jadi saya tidak bisa Diburuhkan Fakta perasaan saya Faktanya ada Anak meninggal Dan itu disaksikan oleh Banyak wartawan pada saat Ada mau pesanan Saya kira kalau Wartawan mendengar itu Oke baik Kita dari tadi mencoba Untuk menefasasi Rumah tangga Margaret Yang dulu Yang katanya sempat melihat Perlaku tidak wajar Oleh ibu akadnya Terhadap Angeline Tapi kita tidak berhasil Sampai sekarang Tapi kita sudah berhasil Mewancarainya Jadi kita lihat dulu Ini adalah hasil wawancaranya Silahkan Dan hal-hal kecil yang tidak dilakukan Dan pasti disiksa Tiap hari itu ada penyiksaan Disik Seperti apa misalnya? Dipukul Ditempeleng Rambutnya ditarik Berkasa yang ngasuh dia Walaupun juga berapa bulan Tetapi Akhirnya Tidak menyangka Kalau bisa sampai begini Nah inilah Ini juga mungkin Sebagai sebuah pendidikan Juga bagi kita nih Karena Kalau kita lihat dari orang-orang Tersebut yang tadi Bisa diwawancarai Mereka sudah tahu Hal ini dari lama Betul Mungkin ini Pelajaran juga buat kita Kalau misalnya Anda menemukan Kasus-kasus serupa Lebih baik dilaporkan Jangan didiamkan Saya kira itu tetap menjawab Karena itu Mandat dari undang-undang Kita tidak boleh membiarkan Kalau kita mengetahui Misalnya anak membutuhkan Pertolongan kita Misalnya seperti Kasus kekerasan Dilaporkan Harus dilaporkan Kalau kita tidak melaporkan Itu dianggap Ikut serta dapat dipidana Itu undang-undang kita ada Cuma implementasinya belum Ini menurut saya Ada peringatan bagi kita Boleh kita melaporkan Seperti guru Misalnya wali kelas itu Boleh melaporkan Sebenarnya bisa melakukan Kepulisan Karena ada rasa curiga Apa yang terjadi Oke baik Nah Tapi kita juga mau tahu Bagaimana kasus Angeline Dari pihak kepolisian itu sendiri Karena setahu saya Bahwa kasus ini Masih ngambang Sebenarnya Masih agak membingungkan sekali Kita mengundang dari pihak kepolisian Selain satu ini Jangan mana-mana Tetap di hitam putih Baik surveinya Masih kita jalankan Tentang kasus pembunuhan Angeline Jadi kita menjalankan survei Tentang Apa sih sebenarnya Yang menurut syarakan Patut dilakukan Atau patut di Hukuman apa yang patas Untuk pelaku pembunuh Dan ini adalah Survei sementara Hasil survei sementara Kita akan tampilkan Sesaat lagi Jadi Nah Sudah ada Sudah 2445 orang Mengatakan hukuman mati 423 orang mengatakan penjara Seumur hidup Dan hanya 142 orang mengatakan Mengikuti hukuman yang berlaku Itu artinya Hampir 80% Masyarakat kita mengatakan Hukuman mati Gimana menurut Bapak Iya saya kira Kalau dia terbukti 340 Istilahnya kan Pembunuhan berencana Memang hukumannya mati Kembali hukuman mati Bahkan Keumuran hidup dan sebagainya Jadi apa yang disampaikan Lewat survei Itu adalah Sebuah Aspirasi Bagaimana masyarakat itu Marah Terhadap kejadian ini Tetapi Tentu dengan Survei itu Saya berharap Bahwa kasus Angelin itu harus digunakan Menjadi momentum Untung bagi kita Untuk membuat Sebuah gerakan nasional Gerakan nasional Memutus mata rantai kejahatan itu Supaya Angelin-Angelin lain Tidak terjadi Nah ini sudah menunjukkan Bahwa Itu kemarahan masyarakat Ya 2000an lebih Dari berapa survei Begitu cepat Itu artinya apa Dengan kasus Angelin ini Masyarakat itu Tidak butuh lagi Penjelasan ini Itu 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 Tapi bagaimana Menunggu kerja polisi Misalnya Mengarahkan pada Siapa sebenarnya pelakunya Dan apa motifnya Betul Itu Bung Dedy Jadi saya kira ini Harus dilihat Karena ini Anak 8 tahun Cantik lagi Kalau tidak ada motif disitu Gak mungkin dibunuh itu Anak 8 tahun itu biasa Kalau misalnya Mak ngambek Gak makan Itu anak kecil pak Gak bisa bicara Memang itu Memang itu gak dunia anak Kalau dia bandel Memang itu dunia anak Nah tentu Kalaupun ada Proses pendidikan Apakah dicubit Dan sebagainya Oke disitu Walaupun itu kekerasan gitu kan Tapi Apa motifnya Harus dihilangkan nyawa itu Kan itu yang harus Dikembangkan penyidikannya Itu nanti kita tanya Polisi tentunya Karena polisilah yang punya Kemenangan untuk itu Itulah yang kita harapkan Dari survei itu Itu bentuk kemarahan masyarakat Oleh karena itu Kemarahan masyarakat Yang survei ini Tendaknya itu Jangan Kasusnya Angel itu Seperti tontonan Nanti minggu depan Gak ada lagi Lucu sekali begini nih pak Lucu sekali begini Ketika Kasus Apa Eksekusi Narkoba Eksekusi narkoba Itu saya sempat mengadakan Survei kecil-kecilan Tidak seperti ini loh Karena ini anak Ini anak Tidak seperti ini Maksudnya Masyarakat tidak begitu Antusiasnya untuk Mengatakan hukuman mati Bahkan banyak yang mengatakan Bahwa jangan dihukum mati Jangan dihukum mati Tapi ini Kasus ini malah Hampir semua Mengatakan hukuman mati Artinya kan Kasus ini lebih berat Lebih-lebih Menyakitkan Hati masyarakat Sebenarnya Ya karena ini Anak yang seharusnya Dilindungi oleh kita semua Itu saya katakan Apa motifnya Anak seperti itu Kalau tanda petik nakal Katakan suruh piara ayam Ayamnya lepas Kenapa harus dipukulin Seperti saksi tadi Itu dunia anak gitu Ya Kecuali kalau saya Diberikan pekerjaan ya Lalu kemudian saya Tidak kerjakan Itu saya bisa dimarahin gitu kan Atau analoginya begini Kalau anak keluar masuk sini Naik ke kursi Naik apa Itu dunia anak Tidak usah dimarahin Tapi kalau saya yang naik Ke meja lah Naik ke tempat tidur Nah itu salah gitu loh Oke baik Itu analoginya Kita akan mengundang langsung Ini adalah Brigjen Polisi Dr. Angus Agus Rianto Silahkan Nah ini Ini mungkin Sebelum kita Masuk ke situ Kalau bapak tadi Melihat surveinya Hampir 80% Masyarakat kita Mengatakan Hukuman mati Artinya Masyarakat kita Ini marah sekali Marah sekali Dan ada juga Keluhan-keluhan Dari masyarakat Yang mengatakan Penanganan kasus ini Begitu lama Sampai sekarang pun Belum selesai Ada apa sebenarnya Jawab Silahkan Ya mungkin sebelum saya jawab Mas Dedy Ijinkan saya Mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa Besok hari Kepada saudara-saudara kami Umat muslim di seluruh Indonesia Mudah-mudahan Amal ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Saya jawab mas Dedy Ya Sebetulnya Penanganan kasus ini Sudah sejak awal Kita lakukan Kita terima kasih Kepada beliau-beliau Dari KPAI Kemudian dari pihak sekolah Dari pemerhati Tentang Kasus ini Ya beberapa LSM Ada di wilayah Bali Dan kalau dikatakan lambat Mungkin harus secepat Seperti apa lagi Yang harus kita tangani Karena Begitu kita terima laporan Pada pertama kali Kita terima itu Di wilayah Polsek dan Pasar Timur Itu laporannya bahwa Meninggalkan rumah Tanpa pesan Dilaporkan oleh Ibu Margret Kepada polisi Kita bersama-sama Pihak terkait Melakukan upaya pencarian Sudah dilakukan upaya Terus menerus Tidak membuahkan hasil Bapak Kapolda Bali Melakukan analisa Dari proses penanganan pendahuluan ini Mungkin perkiraan Yang selama ini ada Itu kurang pas Nah berkat bantuan beliau inilah Akhirnya Kita melakukan analisa kembali Melihat prospek kasusnya Seperti apa Alhamdulillah pada tanggal 10 itu ditemukan 10 Juni Ditemukan korban itu Langsung kita lakukan proses LB Itu kriminal langsung Keesokan harinya Kita sudah bisa menetapkan tersangka Artinya disini Komnas HAM Untuk anak ini Sangat membantu Ya betul Karena beliau sejak awal Tanggal 24 Sudah sampai di Bali Nah kita terus Inten Pak Kapolda sendiri Artinya bahwa Karena dari kepolisian Berita yang disebarkan Adalah hilangnya anak Jadi Anda mencari keluar Sehingga kan dari Komnas HAM Menuju ke orang tuanya Pada saat itu Ya betul Kita sama-sama Bahkan tadi Bang Aris sudah menyampaikan Pada saat datang ke rumah itu Juga ada anggota kami Berdampingi Sama-sama Nah sehingga kita terus Melakukan kerjasama itu Ya Alhamdulillah Sejak tanggal 12 Sudah kita Tetapkan tersangka A Dan terus berlanjut Kita sudah lakukan 14 Saksi Yang kita sudah Minta ikut terangan Terkait dengan kasus Meninggalnya Angeline Baik Tapi mungkin yang masyarakat Sekarang lagi Bingung adalah Kenapa sampai detik ini Belum ada penetapan Siapa sih pelakunya Dan sebagainya Ya Mas Dedy Ini kan proses ya Proses penanganan perkara Kita harus berdasarkan fakta Dan bukti-bukti pendukung yang ada Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tersangka kita tetapkan Sampai dengan saat ini Memang satu Terkait dengan meninggalnya Angeline yang dilaporkan Kepada kita Karena ada kekerasan itu A Tapi Kasus ini sebetulnya Kejadian ini ada dua Laporan kepada kita Yang satu Tersangkanya A Karena meninggal Akibat perbuatan Dan kekerasan Terhadap anak Kemudian satu lagi Laporannya Tersangkanya M Yaitu Ibu angkat dari Korban ini Nah ini sedang kita telusuri Apakah ada keterkaitan Nanti kasus Dua laporan ini Dengan satu korban Meninggal dunia ini Ataukah Seperti apa Biarkanlah teman-teman kami Memang prosesnya Oke Ini di luar Di luar Fokus tentang Penyelidikan dari Kepolisian Pak Seandainya kalau Saya boleh tanya Dengan Bapak Kalau misalnya Saya memberikan Kertas survei yang tadi Pak Bapak memilih yang mana Pak Saya tahu Anda akan mengatakan Biarkan hukum yang berlaku Pasti kalau dari Kepolisian Ya tentu itu Mas Tapi sebagai seorang Ayah Ya kalau saya Dihadapkan kepada manusia Tentunya kembali lagi ya Boleh saja kita Berpendapat bahwa Harus ini harus ini Tapi bagaimanapun Biarkanlah Proses itu tetap berjalan Karena Dari proses itulah Nanti akan kita temukan Kalau kita tidak Memati proses Lantas seperti apa Nanti negara ini Itu mungkin Mas Deddy Oke baik Kalau dari Anda sendiri berdua Seandainya Ada penetapan Hukuman mati Misalnya Setuju tidak? Amat Sangat setuju Setimpal dengan Perbuatannya tentunya ya Setimpal dengan Perbuatannya Dengan Tentu yang menentukan itu Kan Hakim ya Polisi misalnya Menggunakan Tiga empat puluh Misalnya Hancaman sumur hidup Atau Buman mati Tetapi Persoalan ketuk Palunya ada di Hakim Tetapi yang Mau sekatakan Ini adalah salah satu Reaksi masyarakat Bagaimana kita Menggunakan ini Masyarakat itu Mulai saling menjaga Anaknya sendiri Karena ternyata Lingkungan terdekatlah Menjadi predator 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 kejahatan itu Ini peringatan dini bagi kita Bukan pada Kasusnya Angeline Tetapi ini Menjadi Common issue Menjadi Isu bersama kita Untuk kita implementasikan Mari kita jaga Anak-anak kita masing-masing Karena kalau kita berharap Misalnya Seperti apa yang Diharapkan masyarakat sekarang Bahwa Aparat hukum Harus bertindak Kemudian yang lain Harus bertindak Tetapi rumah itu Tidak nyaman bagi anak Itu sudah menjadi Masalah sendiri Ya masalah sendiri Oleh karena itu Bung Deddy Sekali lagi Ini jangan Kasusnya Angeline Sebagai tontonan Karena apa Bangsa ini Harus digerakkan Menurut saya Dengan penuh rasa Hormat saya Kepada presiden Republik Indonesia Dan presidennya Aris Merdeka Sirai Tentunya kan Bahwa ada kertas Yang ditinggalkan Oleh mantan Presiden SBY Disitu Bentuknya adalah Impress Nomor 5 tahun 2014 Tentang gerakan nasional Menentang kejahatan seksual Jadi gak usah bikin Aturan-aturan lagi Itulah diimplementasikan Untuk melibatkan Peran serta masyarakat Dimana masyarakat itu Boleh melakukan Tindakan Mengintervensi Kalau misalnya Tatu tetangga Dengan tetangga lagi Ada anak yang Potensial Laporkan lah Laporkan itu Karena kejadian yang di Angeline juga begitu Masyarakat itu Mendengar jeritan-jeritan Tapi tidak ada yang melaporkan Tidak berani Karena dia anggap Itu mengintervensi Tidak sebenarnya Nah seharusnya Menurut undang-undang itu adalah Kewajiban kita Untuk melindungi itu Sama aja seperti kita Melihat ada penjualan narkoba Ya kita laporkan Kita sudah terhubung Dengan mantan Pengacara Ibu angkat Angeline Jadi mantan Mantan pengacara Ibu angkatnya Mantan pengacara Oke Jadi namanya adalah Bernadin Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pengacara Ibu Margaret Siap bang Benar Oke Kalau mantan pengacara Artinya anda sudah tidak lagi Membela Ibu Margaret Kenapa anda Berubah Apa yang membuat anda Berubah Baik Bang Dedy Terima kasih waktunya Dan mohon maaf juga Saya tidak bisa hadir Di acara abang Secara live Jadi Pertanggal 12 Itu Sekitar jam 12 Saya ditelepon oleh rekan saya Namanya Bu Poppy Beliau itu Sudah mendampingi Satu hari sebelumnya Kepada Ibu Margaret Di Polrestabes Den Pasar Nah beliau Menelpon saya Bang Ini ada Keluarga Ibu Margaret Membutuhkan kita Untuk mendampingi Ibu Margaret Di Polrestabes Nah saya bilang Oh ya oke Nanti setelah Setelah Jumat Dan mendampingi Klien di Polsekut Akan saya merapat Ketana Jadi tolong silahkan dulu Buatkan kuasa Dari Ibu Margaret Kepada kita Nah jadi Setelah jam 3 itu Saya telpon lagi Ibu Poppy Ternyata jadi Kemudian saya meluncur Ke kantor Ketemu Keluarganya Jadi kita bicara dulu Di sana Sudah kita siapkan kuasa Kemudian kita meluncur Ke Polrestabes Kemudian Kita langsung Ketemu Ibu Margaret Langsung tanda tangan Dan juga ketemu Penyidik Jadi dimulai Pemeriksaan itu Jam 6 Bang Oke Nah Setelah pemeriksaan berlanjut Sudah selesai Terus saya baca lagi Saya tanya lagi Ibu Margaret Apakah jawaban Ibu nomor sekian Nomor sekian ini Sudah benar Akhirnya sampai selesai Kita tanda tangannya bersama Selesai Pemeriksaan tersebut Terus saya mohon izin Kepada Bapak Kasat Redkrim Pak Nengasa Diartel Pak Mohon izin ini Beliau ini kan Masih saksi Mohon dibantu Untuk pulang ke rumah dulu Karena udah dua hari Di Polrestabes Dititip disitu Jadi kami sudah Dijinkan Langsung bawa pulang Beliau ini Sampai di parkir Beliau itu Didampingi Anaknya Namanya Kristen Lewat pintu belakang Karena wartawan banyak Di depan Saya bilang Lewat belakang aja Nah kita Bertiga Tim itu langsung Makan Karena udahlah Permalam kan Nah Pada saat kita makan itu Jadi anggota dari Reskrip Telepon lagi Dari PPA Itu Ibu Marjan Kemana Jadi kita kasih tau Itu ke Daerah Canggu Waktu itu Sama si Kristen Nah kemudian Ada salah satu Anaknya itu Telepon Bu Tolong Besok harus Laksanakan Seperti ini Terus diceritakan Kepada saya Apa itu Mbak Wah ini Begini-begini Saya bilang Kalau itu yang diminta Besok juga Kita harus mundur Nah Sampaikan Besok kita ketemu lagi Di kantor Jam 11 Akhirnya ketemu Setengah 12 Nah bertiga mereka Ada dua keluarga Dari Jakarta Yang katanya Mewakili Kepentingan Keluarga besar Bu Margaret Maaf Anda tadi Maaf Anda tadi Belum mengatakan Kalau begini-gini Kita harus mundur Mundurnya karena apa Itu begini-begininya Itu udah makanya Nanti saya kasih tau Kita waktunya gak banyak Soalnya Pak Oh baik Jadi Apa yang dikatakan itu Sudah prinsip kita Sebagai pengacara Kita gak Pertama kita tidak bisa diatur Kedua Apabila kita laksanakan itu Sudah Bertentangan dengan moral kami Tentang Dan Kepentingan masyarakat juga Nanti terganggu malah Kalau kita laksanakan itu Dan tiga lagi Sarat yang diminta Seperti Itu dan berat juga Kita juga harus mundur Jadi Anda mundur Karena Anda merasa diatur Oleh ibu angkatnya Angeline Tidak Kalau Margaret itu gak pernah Ngatur Justru ibu Margaret itu Operatif sama kita Dan kita tidak pernah Ketemu lagi Setelah malam itu Bahkan yang kita Bicarali dengan keluarganya Nah kita Dari prinsip itu aja Kita sudah tidak Anaknya artinya Apalagi apa yang diminta Jadi anak dari ibu Margaret Anak ibu Margaret Keluarganya dari Jakarta Justru Tapi anak ibu Margaret Bisa bicara Keluarga dari Jakarta Yang mewakili ibu ini Itu yang sangat keras Mau minta abisnya Kita gak mau Artinya ada Ada hal yang Aneh disitu ya Pak ya Pokoknya itu Berkaitan dengan moral Hati nurani Sebagai kami manusia Sebagai juga kita lawyer Apabila kita Laksanakan nanti Malah kacau nanti Oke baik Terima kasih banyak Pak Tidak ada Berkaitan dengan Pemeriksaan itu Bang Dedy Pemeriksaan itu Kita sudah siap Bang Dedy Oke baik Terima kasih banyak Selamat malam Oke siap Selamat malam Baik Saya harus potong dulu Kita akan lanjut lagi Setelah satu ini Jangan mana-mana Tetap di hitam putih Buat Pak Agus nih Kalau yang katanya Agus dibayar oleh Ibu Margaret 2M Untuk mengaku Bahwa melakukan Pembunuhan terhadap Angelin itu gimana ya Pak Untuk A yang tersangka ya Pak ya Bukan Agus ini kan Bukan Pak Iya Ini kan masih berproses ya Pak Itu semua informasi Apapun yang kita dapatkan Itu akan menjadi Bahan masukan bagi kita Untuk menentukan Langkah-langkah lebih lanjut Karena nanti Apabila itu Memang betul-betul Terbukti Seperti apa yang Kita dengar bersama Tentunya Ancamannya akan Lebih Kan berbeda nanti Dengan Kasus yang sedang kita sangkakan Tentunya itu juga jadi Menjadi pertimbangan Hakim nantinya Dalam memutus perkara ini Bahkan ada informasi Dugaan harta warisan Segala masuk ya Pak ya Ya memang kita juga Dengar seperti itu Mas Dedy Hanya kan ya Kembali lagi Yang teman-teman penyidik Semua Langkah-langkah Yang dilakukan itu Tentunya Kami harus kembali lagi Berdasarkan fakta Dan data Yang betul-betul Memang ada gitu Kalau misalnya Informasi apapun Kita jadikan Bahan masukan semuanya Nanti Dianalisa Apakah Sesuai dengan Fakta atau tidak Itu nanti akan menjadi Keputusan penyidik Lebih lanjut Oke baik Kita akan Kita akan lihat Tentang hasil surveinya Jadi Sekali lagi kita Membuat survei Untuk apa sih Hukuman yang pantas Untuk melaku Pembunuhan tersebut Dan kita lihat Turunnya hasil Survei terakhir Berarti ya Kita akan Tutup 3.000 3.065 orang 3.065 orang Itu artinya Sekitar 83% Oh Baru naik lagi 3.079 orang Mengatakan Hukuman mati 475 penjara sumur hidup 165 Ikuti hukuman yang berlaku Dan kita coba Akan lihat Berarti ini Ini adalah Ekspresi kemarahan Masyarakat terhadap Kasus ini sebenarnya Kita akan lihat juga Beberapa komentar Di twitter Tadi saya udah baca Beberapa komentar di twitter Dan ada hal yang menarik Saya tadi baca pak Ada orang Yang menulis begini Jangan sampai Kasus pembunuhan ini Lebih rendah Hukumannya dibandingkan Kasus maling ayam Karena Kasus maling ayam Bisa dipenjara berapa tahun Soalnya gitu Betul Cepat penanganan Ya karena ayam itu Oh iya Ayam Ada Ada twitternya Bisa kita lihat Ada berapa komentar di twitter Saya gak kubaca Itu dari Syaf Rial Fadila Anak Bau kencur Kok dibunuh Jiwa kemanusiaan Perlu di Recharge Itu yang bunuh Itu yang bunuh Gitu Oke Kasus pelajian Perkosaan Pengguna penyiksaan Penggunaan anak Pelakunya harus dihukum mati Oke Semoga kasusnya clear Hukum semua yang terkait Jangan ada yang ditutup-tutupin Pembunuhnya dihukum seberat-beratnya Oke baik Baik Terima kasih buat semuanya Sudah hadir disini Tapi kita sudah melihat Saya sendiri kemarin Sebenarnya sempat membuat sebuah video Saya juga marah sebenarnya Saya juga marah gitu Karena menurut saya Percuma kalau kita Berempati lagi terhadap Angeline Angeline nya sudah tidak ada Justru Angeline nya kita gunakan Sebagai sebuah momentum Agar ini tidak terjadi lagi Agar benar-benar tidak terjadi lagi Bahkan di video yang saya buat Saya mengatakan disitu Kalau saya bisa ketemu sama pembunuhnya Misalnya sampai hukuman Dan 5 tahun keluar Saya pengen ketemu dong Saya pengen tahu apa sih yang lu pikirin Itu anak kecil Anak kecil bisa digituin Kita sebagai seorang ayah Kita Masakan anak itu harganya seperti apa Dan itu adalah luar biasa Dan kita belum tahu Karena dari pihak kepolisian Belum menentukan siapa pembunuhnya Tapi siapapun pembunuhnya Entah maaf ya Entah misalnya itu Misalnya itu ibu angkatnya Atau siapa Atau siapa Saya punya satu kata-kata yang menarik sekali You can put a murderer You can put a murderer in a suit But you still a murderer Jadi anda bisa merubah penampilan anda Seperti apa aja Tapi anda tetap pembunuh Saya dari korpusnya Niktagina Inilah hitam putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!